Halo jangan lupa komen subscribe dan like di channel YouTube Bonsai Hunter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai semuanya bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini saya mencari bakalan bonsai serut dan ini tempatnya agak berbeda saya carinya itu di hutan pinus Sebelumnya saya minta maaf sebenarnya video ini sudah lama saya buat namun baru bisa upload karena kegiatan di bulan Agustus cukup lumayan banyak ini tawaku jadi di bulan ini bulan September dari ke-7 saya baru bisa upload video ini dan saya juga minta maaf kalau video ini suaranya saya isi di luar video dikarenakan di area sini tuh banyak yang panen cengkeh guys jadi saya tuh yuk malu malu banget jadi Hai suaranya saya isi sendiri saja Hai dan untuk lokasi lumayan disini cukup indah banget kawanku dulunya disini tuh lumayan lho tempatnya itu enggak mistis itu loh jadi tadi sempat terekam kamera ada batu batu ya dulunya disitu ada yang foto di atas batu dan ada penampakan dibelakangnya yaitu sosok anak dan orang dewasa laki-laki pakai jas warnanya merah itu zaman dulu saya aja masih SD sekitar tahun 1999 dan waktu itu kamera belum secanggih ini ya untuk edit-edit juga belum sehalus ini Oke kawan-kawanku simak terus videonya dan ini perjalanan mencari batalan buncai serut karena sebenarnya ini adalah bahan yang sudah lama diinformasikan oleh warga sekitar sini dan ini area beliau jadi boleh untuk diambil kawan-kawanku Hai jadi ini saya masih proses pencarian ya lho dia karena saya itu sudah sekitar 10 tahun lebih mungkin gak ke area sini kalau dulunya sering lho saya kesini dulu waktu kecil mau main ke sungai itu lewatnya sini tapi udah lama banget enggak lewat sini terus informasinya juga kurang jelas jadi ini masih cari-mencari untuk titik lokasi gimana keberadaan pohon serut Hai namun ini suasana disini itu sangat menyenangkan jadi disini tuh adem banget dur padahal ini masih siang terus diatas juga banyak orang jadi saya agak tenang berada di sekitar sini ini dulu saya pernah dongkel di sekitar sini kurang lebih kalau dari sini sekitar dua kilo itu ada penggorengan kopi bekas di belanda lho jadi dulunya sini itu juga kebun kopi lho bahkan kopi purba itu ada di sekitar wilayah saya di area kecamatan Kare Hai kabupatannya Madiun itu masih ada kopi beberapa pohon yang asli Hai tanaman jaman dulu jaman Belanda dan untuk selanjutnya ini untuk suara sudah masuk ke video lho karena saya sudah agak menjauh dari orang yang sedang panen cengkeh dan saya sudah agak pede lanjut lho Hai ya Alhamdulillah ketemu warga harus dikasih tahu kalau tempatnya disitu itu Hai tepuk ereng ya lho Hai dia rada ekstra hati-hati Oke kita gelok dulu kalau sekiranya berbahaya yang enggak usah diambil tapi kalau cuma orang aja kita jalan masih bisa lho Hai jadi pertanyaan itu ngambilnya itu bisa pokok terus ketanya mengenak elektrono kopi ya Hai terus kalau bisa ini terus Hai ngani piye gitu loh Hai bentuk eh terus berbahaya kayak lingkungan Kak gitu oke tak lho dulu lho pereng Hai Denny lho Hai gila lho ini lho tempatnya lho Hai tuh pereng-pereng enek Hai bahaya ini tapi sebenarnya serutnya sudah ketemu sih ini lho serutnya Hai nah Hai menget pengambilan ini ini ya kalau bentuknya lho yang penting lho bentuknya api ya pengambilannya mpuhi Oke lo tak terliti dulu lho Hai ya kalau bisa lain saya ambil Hai kalau bisa diambil tapi modelnya kurang bagus itu ya enggak tak ambil lho ini kan info dari Hai temen jadi Hai enggak tahu beliau nya itu kan enggak hobi pun saya tapi enggak tahu bagus enggaknya cuma bilang di sini ada tapi kalau karakter modeli kayak gini kemungkinan bagus lho enggak enggak cek dulu ya lho Hai oke baik baiklah seluruh ini kan tadi tak kira dari bawah itu pohonnya yang ini tuh enggak banget ini pohon telau guys lho serutnya itu yang sudah di bawah itu ternyata ternyata enggak begitu gede sih gede kecilnya enggak masalah cuman bentuknya mau saya cek dulu jadi saya harus membusuk-busuk situ untuk mengecek Hai gimana pohon ini oke lho simak terus videonya lho dan ini bagus lho enggak begitu gede kok ternyata enggak kecil dan kalau diambil pun juga masih aman kondisinya Hai Oke tinggal ini ngecek dulu bagaimana model dan bentuknya Hai Oke baiklah kawanku ini karena keadaan jadi saya nggak bisa video proses pengambilannya dan ini Kak dia sudah mau kena Hai untuk ukuran ini semol ini enggak terlalu kecil juga enggak terlalu besar kalau orang sini ya bilang ini kode padahal sini belum tapi ya Alhamdulillah lah kayaknya ini modelnya bagus kok saya saya lihatnya cuma sepintas ini enggak bisa full gitu lihatnya tapi ini gimana nanti di program nanti tapi pilih saya bagus ini lanjut loh tinggalkan reposisinya nanti ya apa ya 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.